Halo semuanya kembali lagi bareng gue disini subjek 30 dan pada kesempatan kali ini gue akan bahas game The Warriors lagi gengs tentang 10 koneksi utama dari geng Drifts koneksi itu maksudnya gimana sih bang dan pengaruhnya apa tuh bang lu gak tau sih kalau misalnya main game ini dari zaman SD sampai sekarang dan gak tau ceritanya sama sekali terkait koneksi lu parah nah lu tenang aja hal semacam itu bakalan gue bahas di video ini sampai tuntas berikut videonya oke teman-teman gue bakal jelasin terkait koneksi dengan geng Drifts ya koneksi ini bertujuan untuk memberikan bantuan berupa tenaga, supply, keuntungan dan sejenisnya nah itu keuntungan masuk di koneksi Drifts itu gue pernah bilang di video kemarin ya yang ini bahwa Drifts itu merupakan geng terbesar di kota NYC atau New York City jadi semua yang sudah masuk ke dalam koneksinya geng Drifts maka sudah dipastikan geng tersebut akan memiliki pengaruh tinggi seperti terkenal, popularitas naik, supply bantuan akan selalu ada dan dilindungi oleh sesama koneksinya kita tau sang ketua Drifts ya yang bernama Cyrus dipandang sebagai the one and only menurut Cleon ya satu-satunya yang mampu mengendalikan geng menuju perdamaian nah di video ini geng-geng mana saja sih yang masuk dalam koneksinya apakah The Warriors masuk juga? ini dia listnya ya geng yang pertama pasti kemungkinan besar kalian gak tau geng yang pertama adalah The Fab Courtland Rangers atau VCR ya di The Warriors versi gamenya itu hanya singkat misinya itu juga masuk dalam misi bonus pada saat kita sebagai player ya menyelamatkan ekspansi yang VCR lakukan yakni berkeliaran di wilayah kone nah itu kita harus habisin geng tersebut dan gengnya itu di versi gamenya itu hanya 7 orang ya oh ya satu lagi ciri pakaian VCR seperti ini ya guys yakni baju bergaris dengan celana ungunya tapi jangan remain geng ini walaupun hanya keluar di level bonus di versi gamenya ya bahkan di filmnya gak ada scene khusus loh dari geng ini tapi tetap ini merupakan koneksi dari The Rifts oke sekarang strukturnya warlord atau ketua geng ini bernama Parao tuh kan ngeri gak tuh Parao dan wakilnya bernama Lucifer markasnya itu ada di daerah Bronx nah wilayah ini hanya ada di cutscene yakni dekat pemakaman itu loh ya oh iya sekadar pengetahuan aja ini logo resmi dari Courtland Rangers nah geng ini sekali lagi masuk dalam koneksi The Rifts kalian bisa lihat pada saat tim The Rifts membagikan undangan-undangan khusus-khusus koneksi ya maksudnya nah itu salah satunya The Van Cortland Rangers diundang jadi sekali lagi ini merupakan geng resmi dari koneksi The Rifts next yang kedua The High Hats The High Hats ini merupakan geng badut ya dalam The Warriors geng ini juga pernah terkena konflik dengan geng The Warriors dengan pemicu masalah awalnya ada di chapter 6 yakni Soho pada saat itu sedang ada kontes melukis menggunakan chat semprot atau pilok karena kejadian itu si pemimpin marah tuh dan meneror markas The Warriors scene ini bisa kalian tonton di chapter 8 nah sekaligus nanti si Shatterbox nya dibunuh sama si Cleon juga ya pemimpin dari geng ini bernama Shatterbox dengan wakilnya bernama Cracker Jack wilayah High Hats ini ada di Soho atau Union Square geng ini bisa dibilang geng yang telah berdiri lama dibanding dengan The Warriors makanya geng-geng lama biasanya sudah menjadi koneksi dari geng The Rifts dan High Hats lah salah satunya oke yang ketiga The Saracens masih inget geng The Saracens? ya geng ini pernah dibantu oleh The Warriors pada chapter 12 ya di markasnya John Street Boys nah pada chapter 12 itu kita sebagai player sekaligus perwakilan dari The Warriors ngebantu Saracens untuk memfitnah rival gengnya yang bernama John Street Boys supaya ditangkap oleh polisi dan berhasil itu nah ketua dia ya si Edge itu atau Ed G kerabat dekat dari pemimpin geng The Warriors yakni Cleon alasan The Warriors membantu Saracens supaya Saracens merekomendasikan geng The Warriors pada The Rifts pasalnya geng The Saracens sudah masuk pada koneksinya dan benar saja si ketuanya di chapter 12 itu akan merekomendasikan The Warriors untuk masuk ke koneksi The Rifts oh iya wakil dari geng Saracens adalah Moe markas geng ini ada di wilayah yang bernama Bensonhurst The Saracens telah tersatat menjadi koneksi resmi dari geng The Rifts oke lanjut yang keempat ada John Street Boys taukah kalian posisi keempat ini GSB alias John Street Boys merupakan rival dan aliansi dari Saracens sekaligus The Rifts sendiri geng Saracens dan GSB sebenarnya satu wilayah sama-sama bermarkas di Bensonhurst kayak contohnya itu The Warriors dan Destroyers yang sama-sama satu wilayah uniknya lagi di Bensonhurst hanya ada dua geng dan semuanya itu baik Saracens dan GSB sama-sama resmi menjadi koneksi dari geng The Rifts GSB atau John Street Boys mempunyai ciri-ciri kostum seperti warna lebah yakni kombinasi warna kuning dan hitam bergaris ya tentunya sebenarnya ini kayak geng cukup ya kalau menurut gue tapi jangan salah kalian walaupun geng ini keliatannya cukup dia punya backingan polisi di Bensonhurst beda dengan aliansinya yakni Saracens yang anti dengan polisi ketua atau warlord dari geng ini geng GSB ini adalah Knox dan wakilnya bernama Harry oke di posisi kelima The Mount Runners geng ini merupakan geng yang 90% notabene merupakan geng graffiti The Warriors pernah terlibat konflik dengan geng tersebut tepatnya pada Captor 13 pada saat itu The Warriors ingin memamerkan grafitinya pada sebuah kereta nah itu keretanya itu kereta baru guys dengan tujuannya itu agar geng The Warriors dikenali oleh geng lain karena dikisahkan The Warriors disini merupakan geng baru sekaligus termasuk geng pecahan dari geng Destroyers The Moon Runners ini bertempat tinggal di pangkalan produksi kereta baru dan bangkai kereta yang sudah tak terpakai di wilayah Pelham dan yang paling penting geng ini merupakan koneksi utama dari 10 geng koneksi teratas Drift ketua dari geng ini bernama Bullet dan wakilnya bernama Dake markas geng ini berada di Pelham oh iya selain memiliki koneksi dengan Drift geng ini juga sedang memasukkan geng lain untuk direkomendasikan menjadi koneksi dari geng Drift yakni geng tersebut adalah geng Panzers oke lanjut di posisi 6 posisi ini dihuni oleh geng yang didalamnya memiliki 2 monster raksasa yang bernama, ya bener banget Vargas dan Diego geng ini bernama The Harkens geng ini pernah terlibat konflik dengan geng The Warriors karena si second lieutenantnya dari geng ini pernah meminjam uang kepada Cleon atau The Warriors tau kan kalian siapa? ya Sanchez namanya geng ini dibombardir habis oleh Ajax dan kawan-kawan nah Hurricanes ini juga merupakan geng yang masuk dalam koneksi utama geng The Rift ketua dari geng ini ada dua yakni Vargas dan Diego untuk wakilnya juga sama ada dua yakni Rico dan Sanchez tau kan Sanchez yang dikejar-kejar kalian itu di chapter 7 geng yang memiliki adat Spanyol ini ternyata memiliki aliansi dengan geng destroyers, rogues seperti data yang telah gue himpun dalam wiki fandom introduction nah untuk wilayah geng ini berada di Harlem kita bisa melihat langsung alur cerita di versi gamenya ada pada chapter 7 oke yang ketujuh di posisi ini ada geng dari Asia yakni Savage Hunts geng ini ternyata satu-satunya geng Asia yang masuk di koneksinya Drift geng ini memiliki gaya bertarung ala Lasina seperti Kang Fu ya basis afiliansi geng ini bekerja sama dengan triad gangster China langsung ya dan Drift itu sendiri tau kan kalian? rival atau musuh berbujudan mereka yang paling utama adalah geng The Warriors misinya ini ya kita bisa lihat pada saat perekrutan member baru yakni Fox di opsi misi D bonus mission wilayah geng Savage Hunts ini berada di Chinatown, Manhattan ketua geng ini bernama Ghost dan wakilnya bernama Jimmy Lowe yang ke delapan The Roads tau gak kalian geng ini? kalau belum tau berarti lu belum pernah namatin The Warriors kalau belum kenal atau tau juga lu bisa tonton video gua sebelumnya tentang konspirasi kematian Cyrus itu khusus bahas The Roads dan The Rifts nah The Roads ini salah satu penyebab pada pertemuan besar yang diselenggarakan oleh The Rifts sumpah gak habis pikir aku geng doyang rusin orang dengan alasan gabut ini ternyata masuk ke koneksi dari Cyrus loh masuk koneksi The Rifts dan menjadi salah satu dari 10 koneksi resmi dan utama geng The Rifts geng ini dikatakan resmi bubar setelah The Rifts yang diketuai oleh Masai membantai habis geng ini akibat membunuh ketua dari geng The Rifts utama yakni Cyrus ketua Roads bernama Luther dan wakilnya bernama Crosby yang berwilayah di Manhattan ya kalau kalian mau tahu wilayahnya serta struktur anggotanya wakil dan ketuanya nah ini berada di wilayah Manhattan di bagian tempat karnaval di bagian pantainya ya oke yang kesembilan ada geng Turnbull Aces geng kecil yang ada di wilayah Pelham ini sekaligus memiliki ciri kepala pelontos merupakan koneksi juga dari geng The Rifts walaupun geng ini kecil tetapi sudah terkenal di kalangan Rifts pada chapter 11 dan 14 The Warriors akan berurusan dengan geng tersebut geng ini diketuai oleh Sid dan wakilnya bernama Birdie nah wakilnya itu cacat guys yang kalian lihat di kursi roda itu loh nah dan hanya menggunakan kursi roda di setiap aktivitasnya dan sangat disegani juga walaupun demikian ya di kalangan internal di dalamnya Turnbull juga sama-sama mengikuti pertemuan besar yang diselenggarakan oleh The Rifts ya karena dia koneksinya juga ya oke last kesepuluh ada The Boppers ada geng dari wilayah Harlem yakni The Boppers geng ini sangat nyentrik dengan rompi beserta topinya yang berwarna pink guys The Warriors berurusan dengan geng ini pada misi bonus prakrutan kochis Boppers ini merupakan koneksi utama dari geng Drifts ketua geng ini bernama Big Mo tau kan kalian yang namanya Big Mo pasti raksasa dengan wakilnya bernama Tubs bisa dikatakan geng ini merupakan geng yang kaya karena geng ini memiliki hiburan malam juga yang sangat terkenal sebagai akses penghasilan mereka Boppers juga turut hadir pada saat pertemuan besar antara geng The Rifts dan geng yang lainnya oke guys jadi itulah 10 geng yang menjadi koneksi utama The Rifts 10 koneksi ini dilibatkan langsung untuk mensukseskan pertemuan akbar The Rifts pada saat itu tapi ironisnya malah koneksinya yang mengacaukannya sendiri ya yakni geng Rogers itu penyebabnya nah untuk geng idola kita yakni The Warriors itu gak masuk pada koneksinya hal ini diungkapkan oleh ajudannya pada saat Captor 11 ya yang mengatakan The Warriors tidak memiliki koneksi dengan The Rifts ya mungkin pasca The Warriors ngebantu mengungkapkan siapa pelaku penembakan Cyrus adalah looter dari geng The Rookus ya atau The Rooks mungkin dari sini The Warriors akan diangkat menjadi koneksinya well mungkin sampai disini aja pembahasan gue kali ini terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis jangan lupa like, komen, subscribe, dan penting dan kalau ini keren lebih share ke teman kalian disini subjek 30 terima kasih dan nantikan video gue selanjutnya bye bye